RANDIS PODCAST Selanjut kali ini, kita akan ngomongin film Virgo and the Sparklings, yaitu film ketiga dari Jagad Cinema Bumi Langit. Filmenya sendiri, ngangkat dari cerita webtoon, dan gue rasa ini adalah keputusan terbaik, dikarenakan popularitas webtoon-nya, yang udah memiliki 1,4 juta pembaca per 2019, dan dibaca dengan opsi 15 bahasa yang berbeda. Dan kalau ngambil dari OG-nya, mungkin orang akan susah kali ya, relate. Dan ini sekalian sih, jadi kayak Virgo and the Sparkling ini akan menjadi pembuka untuk proyek film Patriot Aruna. Filmnya sendiri ngerasa lebih ceria, terasa lebih ceria, berwarna, dan penuh semangat anak muda, karena memang karakter pahlawan di film di webtoon-nya Virgo and the Sparkling adalah siswa SMA untuk versi filmnya. Sedikit perubahan, karena kalau di webtoon-nya sendiri adalah anak kuliahan. Dan, untuk Jagad Cinema Bumi Langit dibikin anak SMA karena disesuaikan sama pasar penonton in general. Jadi orang gampang relate gitu, yang belum tahu. Webtoon-nya ketika habis nonton filmnya bisa jadi, mereka akan baca webtoon-nya. Proyek filmnya sendiri digarap oleh sutradara Odi C.A. Rahab atau Bang Ocai, dan dibintangi oleh sederetan aktor dan aktris muda seperti Adis Tizara, Satin Zanetta, Asira Zamita, Rebecca Kloper, Brian Domani, dan Mawar Eva Dejong. Dan selain itu masih banyak lagi, men. Kalau disebut semua, ini akan cukup banyak. Adis Tizara didapuk menjadi pemeran utama di film Virgo and the Sparklings. Ia akan berperan sebagai Riani dan juga Virgo, yang punya kekuatan api, yang bisa mengeluarkan api dari telapak tangannya. Gak cuman itu, Virgo juga memiliki kemampuan sinesthesia, yaitu mampu melihat warna suara. Sisi yang paling menarik di film Virgo and the Sparkling, yang filmnya mulai tayang 2 Maret 2023, jadi masih tayangnya di bioskop, adalah konflik keluarga yang dialami oleh para karakter. Ini buat gue cukup menarik dan relate dengan masyarakat di Indonesia sih. Ya, di sepanjang film Jalan, kita akan menemukan banyak konflik antara anak dan orang tua. Hal ini sangat relate, karena remaja itu bisa dibilang lagi di fase-fase rebel-nya, di mana ada beberapa hal yang orang tua belum tentu ngerti akan kemauan anak dan kekhawatiran dari orang tua yang terjadi jika si anak mengambil jalan tersebut. akan terjadi kekhawatiran ketika si anak memutuskan suatu tindakan. Ya wajar kok, pasti orang tua khawatir gitu, tapi justru yang kekhawatiran itu menjadi perdebatan. Terus juga, namanya film remaja, pasti ada sisi-sisi yang bisa bikin kita ketawa sih, kayaknya kayak ya tingkah ceroboh remaja, terus banyolan-banyolan yang ada di film ini, nggak ketinggalan juga ada sisi romantis yang disuguhkan, meskipun cuman sedikit, bukan cuman sedikit sih mungkin akan keberlanjutan jika sequelnya ada gitu loh, akan dikembangkan. Balik lagi, kalau dari sisi actionnya, ini sih agak berbeda dengan Gundala dan Sri Asih ya, packaging penceritanya juga akan berbeda. Virgonde Sparkling, dari segi actionnya pun, nggak yang dar-dir-dur, atau banyakan koreolaga, kayak film-film Gundala Mas Sri Asih ya. Disini kita cuman liat, disini kita melihat aksi Riany terbang, melompat, dan mengeluarkan api. Buat gua ini, fine-fine aja, karena sosok Riany ini kan anak muda, yang tentunya nggak, belum banyak memiliki kelihayan untuk bela diri, kayak superhero pada umumnya. Kalau dibandingin sama musuhnya pun, musuhnya lebih OP daripada Riany. Riany cuman bisa mengeluarkan api dari tangannya, dan nggak punya kemampuan untuk bela diri jarak dekat gitu loh, karena berbeda dengan sang musuh yang bisa mengendalikan pikiran, dan lain-lain. Tapi, di sisi lain, dari segi lagunya pun juga, soundtrack pun juga, gua sangat seneng banget, di film Virgo and the Sparklings ini ya, karena, salah satu, treatment ceritanya adalah, ya kan, Riany dan temen-temennya bikin band nih, dan, pasti yang didukung adalah soundtrack ya, nah, soundtrack versi filmnya ini, cukup asik banget, dan terngyang yang di kepala, setelah gua nonton filmnya. Jadi kayak lagu Sahabat Angin, Bersorai, dan lagu Lawas, nya Melly Guslow, dan pot, sama bandnya dulu, potret yang judulnya Salah, itu cukup populer, dan di aransemen ulang sama mereka, hasilnya tuh gak ngebosenin, sampai terngiang-ngiang di kepala gua. Gua curiga, ini kayaknya musik produsernya, bekas JKT48 gak sih? Apa gimana ya? Kok lagu-lagunya bisa dibuat se-fun itu? Karena gua juga mantan WOTA kali ya, jadi kayak, kok mirip-mirip, tapi kok kayak, vibe-nya ceria, memang itu yang ingin dibawakan, di filmnya kali ya, karena soundtrack kan juga cukup penting, dalam elemen film. Dari ceritanya juga dibuat ringan, dan pokoknya ini film jagad cinema bumi langget, yang cukup entertaining sih menurut gua, dan fokus gitu loh, memperkenalkan Riani, dan temen-temennya. Kita pun juga jadi, dibuat peduli gak cuman sama Riani doang, tapi sama temen-temennya, ada Monik, ada Usi, ada Sasmi, terus even sampai musuhnya gitu loh, si Karmin, yang diperanin sama Mawar, Eva Dejong, dan grupnya Scorpion Sister. Jadi kayak, si antagonis ini kita juga kayak, oh iya ada bener, memang beralasan dia, bisa jadi seperti itu gitu loh. Dan gak lupa, film ini juga berhasil, memperkenalkan Riani, untuk dari cerita, maupun musik ya. Dan gak lupa juga, mempengaruhi kemunculan beberapa orang, nah, di menit-menit akhir itu, kalian akan dikejutkan, dengan kemunculan beberapa orang, yang sudah nongol, di jagad cinema bumi langit, untuk continuity, bagi seluruh, keseluruhan, jagad cinema bumi langit. Buat gue pribadi, film ini, sesuai dengan apa yang ingin, disampaikan oleh Bang Ocai, dan Bang Jokan, bahwa film ini adalah, super fun hero. Hal tersebut berhasil disampaikan, dan menjadi tontonan yang fun, dan bisa dinikmati oleh, semua umur, menurut gue. hal itu berhasil, jadi, ya, kalian gak rugi kok, nonton di bioskop. Jadi, ramekan bioskop, gitu lah. Dan filmnya ini, aman untuk semua umur. Karena, dari segi cerita, visual effect, soundtrack, dan acting, para case-nya ini, menjadi, menjadi satu kesatuan, deh, kerja keras mereka tuh, terbayar lah, dengan hasil film yang, sangat oke banget. Dan juga, untuk keberlangsungan, jagad cinema bumi langit. Kalau dari gue sih, mumpung masih ada di bioskop, segera kan nonton di bioskop, karena, cinematic experience-nya juga, cukup oke sih. Apalagi, kalau kalian single long, dengan soundtrack-nya, soundtrack-nya juga, album soundtrack-nya tuh, udah ada di spotify ya. Jadi kayak, yang belum nonton, jadi penasaran, yang sudah nonton, malah jadi pengen ngulang-ngulang terus men. Ini asli, serius. Jadi segera, ramekan bioskop. Gue rasa sih, itu dulu, di episode podcast kali ini. Jangan lupa kritik dan sarannya. Dan, support karya anak bangsa. Karena ini, jagad cinema bumi langit adalah, buat gue, bisnis, bukan dari segi IP, ini adalah pengembangan untuk, dari komik, ke layar lebar itu, udah cukup, keren banget. Dan masih ada semangatnya gitu loh. Kita penasaran sama, film-film jagad cinema, bumi langit lainnya nanti. Gue rasa cukup, untuk, episode kali ini. Sampai ketemu, di, episode berikutnya. Adios. Adios.